Pemasangan khas Sebelum kita lanjutkan pekerjaan Kita pasang dulu khasnya Oh ini Buat Lantainya nanti Kita gunakan Untuk abu Anti tenggelam Dan ini Pipa Pipa air Yang berol Kita belah Menggunakan les Anti panas Dan anti Pencuran Pipa seperti ini guys Di belah Pipa Di belah selamat menikmati sehingga pada pipa ini agar tidak kuyang-kuyang kita buatkan safety malam guys ini khas fungsinya tali kali ini untuk meluruskan nari depan haluan agar rata dan tambahkan nyepas fungsinya tali ini halo sahabat mancing semuanya sebelum lanjut video ini apa kabar dulu semoga aja tentunya kalian sehat semua ya sukses selalu itu harapan saya terima kasih kembali kelanjutannya untuk tutorial pemasangan perahu fiber dan mesin pada perahu kita oke lanjut ke Madan Tulik gelap hai 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 keuntungan ini buat kedudukan mesin domping kita ya teman sahabat mancing semuanya buat kedudukan mesinnya yang ini kita coba bakalan kita pasang nanti ya Apakah dia dasyat larinya dan betuk peraunya demikian dan kita balik dulu sobat ya untuk melem pada bautnya tuh baut fondasi mesin harus kita lem kembali dan kita kembali teman Oh iya sahabat Tebengnya kita kasih papan aja Lalu kita bungkus dengan fiber nantinya Gak apa-apa Asal jangan bagian bawah ya Jangan mau pakai papan atau lapisan Soalnya dia ngembang Kalau di atas jarang kena air kan Kita bungkus dengan fiber Gak apa-apa Nah ini teman Setelah itu kita bungkus dengan fiber warna biru ya Warna biru ini Kita pergunakan warna biru Untuk melapisi papan tadi Nah ini Pipa yang dibuat les Atau tahan benturan Pipa hitam ya Yang bergulung roll Ini sangat kuat Dan praktis kita pasang pada les Kita belah dulu Dan ukuran pipanya 1 inci ya 1 inci Nah setelah itu teman Kita pasang dengan menggunakan paku terlebih dahulu Untuk mana aninya Dan terus kita lipat-lipat Agar dia membuka Demikian Pipanya begitu keras memang ya Ya begini caranya teman Keras betul Kita lipat agar dia membuka ya Secara berurutan Sampai ke ujung Kayak main silat aja ya Teman ya Oh ya sahabat mancing Mohon maaf jika video ini Mungkin kurang Kualitas yang baik ya Itulah kemampuan saya Mohon dimaafkan jika Dalam video ini Kurang berkenan Di hati kalian semua Sekali lagi Sukses buat anda Semua di rumah Dimanapun saja berada Ya teman ini Buat Kemudi nantinya ya Kita bikin dulu tempatnya Atau Rangka Buat kemudinya nanti Soalnya kita menggunakan Eh Khasnya di belakang Kita Buat Rangka Kemudi dulu Kita kasih baut Agar Bisa menahan beban yang kuat Sampai jumpa baru itu setelah kita kasih baut nanti kita bungkus dengan fiber kembali ya agar lebih kuat demikian teman-teman 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 ini baut kita kasih more empat ya empat biji atas bawah tengah dan juga di atasnya agar bisa tidak main-main naik turun dia tertahan karena beban daripada kemudi ini nah ini teman bautnya itu ada mur di bawah balok dan juga di atas di atasnya lagi ada dan juga di atasnya agar tidak main naik turun naik turun gitu ya setelah itu kita bungkus dengan fiber kembali ya agar lebih dah siap teman nah siapa tahu ada kotoran nyangkut di kipas kita naik di atasnya agar bisa menahan beban kita bungkus lagi dengan dan peber demikian kawan ku sobat mancing semuanya selamat menikmati selamat menikmati oh ya teman-teman oh ya teman-teman cara kita melapisin fiber itu kita polisi dulu fiber dah dengan lem sebelum kita lengketkan mat agar lebih merekat gitu teman teman-teman oh ya teman-teman ini adalah cara saya untuk membuat perahu jikalau kurang sehat ataupun kurang berkenan di hati sahabatku semuanya mohon diampun dan maaf karena video tutorial ini terlalu lama untuk kelanjutannya dan berhubung dananya ya teman maklum ya teman-teman ya 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 nah ini dia trefon atau gabus kami sebut disini kita menggunakan lantai agar penyangga dan juga bermanfaat loh mungkin anti tenggelam siapa tau ya jangan lah sampai tenggelam tapi kita jaga-jaga sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oh ya teman kita memakai gabus ya agar kuat nah begini caranya supaya tidak menggunakan tulangan kayu lagi kita gunakan gabus dan kita lapisin dengan periwot atau terplek buat lantainya begitu selamat menikmati selamat menikmati nah begini teman hasilnya kayaknya kurang warna ya warnanya kurang teman birunya gak kelihatan begitu ya dan pemasangan hasilnya juga begini dan kemudiannya juga kayak bem pertaminya nah demikian keuntungan daripada hasil ini adalah menghindari kotoran atau sampah-sampah di laut kan kalau kita kena sampah di baling-baling kita bakal terjun ke laut tuh kalau ini enggak teman beginilah kemampuan kami untuk mendesain perahu dan tahap penising belum dilanjutkan namun video ini sampai disini dulu teman untuk penising atau pewarnaan kita lanjutkan di lain kesempatan terima kasih sudah menonton tanpa kalian saya bukan apa-apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu kelanjutannya kembali selamat menikmati